Al-Fatihah Al-Fatihah Bahasanya Tidaklah menciptakan jinn Dan manusia Ila kecuali Agar mereka beribadah kepada Bapak halatul jinnah wal insya Ila li'abudun Bahwa Salah satu diantara tujuan manusia Diciptakan adalah Beribadah kepada Allah SWT Dan Salah satu diantara Ibadah Adalah Adanya Hubungan pernikahan Antara Laki-laki dan perempuan Dan ini adalah salah satu Diantara nikmat dan nikmat-nikmat Allah SWT Karena kita tidak bisa bayangkan Kalau saya kiranya Allah SWT hanya menciptakan laki-laki Dan juga kita tidak bisa bayangkan Saya kiranya di dunia ini hanya perempuan semua Tidak laki-laki Maka salah satu diantara hal yang sangat kita syukuri adalah Allah memberikan pasangan Kepada kita dan semua makhluknya diberikan pasangan Apalagi terus manusia Seperti kita ini Namun kemudian pasangan ini tidaklah Tiba-tiba menjadi halal Karena suka sama suka Tidaklah kemudian menjadi boleh Karena diantara satu yang lainnya Saling bersuka Dengan bahasanya orang Anak mudaya Karena kita oleh pecaran Maka sudah menjadi halal Ya tidak Tapi ada aturan-aturan yang mengikat Ada syariat-syariat yang mengikat Diantara Kedua insan ini Laki-laki dan perempuan Salah satu diantara ayat Allah SWT disebutkan Dan diantara tanda-tanda Kebesaran Allah SWT adalah Allah menjadikan kalian Isteri-isteri kalian dari diri kalian sendiri Bahwa kita ini Diciptakan oleh Allah SWT Dan menciptakan pasangan kita Yang sama jenisnya Sama-sama jenis manusia Allah tidak mengatakan bahwa Saya ciptakan kamu laki-manusia Dengan pasangan yang lainnya Tetapi sama-sama manusia Laki-laki dan perempuan Sama-sama manusia Untuk apa? Untuk menjalin cinta dan kasih sayang Jadi salah satu diantara tujuan itu Adalah bagaimana lahirnya cinta Dan bagaimana lahirnya kasih sayang Bahwa data warahmat Dan ini adalah tanda-tanda dari Ayat Allah SWT Bagi orang-orang yang berfikir Jadi cinta Dan kasih sayang Kalau begitu apakah boleh kita mencintai Wanita Yang bukan mahram kita Atau kan sebenarnya Apa kita boleh mencintai laki-laki Yang bukan mahram kita? Boleh Tapi dia sebatas sebagai seorang muslim Bukan sebatas sebagai seorang Yang kemudian Ya ada Persembungan hubungan biologis Ya Karena Allah Tidaklah kalian disebut beriman kepada Allah SWT Sebelum kalian mencintai saudara kalian Sebagaimana kalian mencintai diri sendiri Jadi mencintai seorang muslim Juga hukumnya wajib Terbatas Bagi seorang muslim Ya Jangan disana Taksirkan Bahwa mencintai seorang muslim Mencintai seorang wanita Mencintai seorang laki-laki Itu kemudian ada hubungan nafsu Ya Karena mengatakan Nah kita kan Mencintai Boleh lah Ini kan Masanya kita sekarang Ya Ini kan Kita boleh mencintai Kita boleh pacaran Secara islami Ya Bingung nanti pacaran secara islami Nanti juga nanti ada persidahan secara islami Nanti ada juga perlukan secara islami Macam-macamnya Semua nanti di islami-islamisasikan Ini berbahaya Ini berbahaya Bahwa laki-laki dan perempuan Yang bukan mahram Ada syariat yang mengikat di dalamnya Tidak boleh Terjadi percampuran Antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Di setempat Ya Bahkan Rasulullah s.a.w.t Marah laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan Bahkan dilarang oleh Rasulullah s.a.w.t Sebagai mana saya Rasulullah s.a.w.t Saya tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahram saya Rasulullah Kalau Rasulullah kita jadikan sebagai contohan suri Tuhan Maka kita juga melakukan yang sama Jangan Menyentuh Wanita Atau laki-laki Yang bukan mahram kita Karena kemudian konsep yang mengatakan bahwa Kita kan pacaran islami Contohnya misalnya Kita datang pertama ke rumahnya Assalamualaikum Ya Kemudian kita pun tahu Apa kabarnya Ya Tapi Duduk berdua-duaan Eh, tidak boleh Ya Atau kemudian mau menyentuh perempuan Yang bukan mahramnya Dan dikatakan pacaran Bismillahirrahmanirrahim Saya sentuh Nah, tidak boleh Ini Ini tidak ada konsep Maka tidak disebut Tidak ada Konsep pacaran dalam Dalam islam Boleh pacaran InsyaAllah Tapi setelah Menikah Ya Kita singgung tadi Bahwa Tujuan Salah satu Tujuan Pernikahan Setelah tujuan Diciptakan manusia Dalam ibadah Maka pernikahan Juga adalah ibadah Sebagai Manasabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Anikah sunnati Pemanrak Iban sunnati Falesa minnik Menikah di sunnahku Dan barang siapa Yang menolak Pernikahan Falesa minnik Bukan dari kalangan mati Ya Berbeda yang menolak Dengan yang belum menikah Kalau belum menikah Ya Tenggung Jodohnya Tapi kemudian Yang disebut Tidak menikah Yang memang adalah Tidak menikah Siapa mereka Yang bukan laki-laki Dan bukan perempuan Ya Kan sekarang ini Banyak ponomena Kehidupan kita sekarang ini Kita dengar berita Dan maka mungkin Kita menyaksikan Apa Dari mata kita sendiri Ya kita sebut Dia laki-laki Ih Ternyata perilaku perempuan Sebaliknya Dia kekeliatan perempuan Ternyata Saya biasa Istilahkan dengan Manusia ganda campuran Tidak Laki-laki Laki-laki Dia bukan perempuan Kalau dia perempuan Dia perempuan Bukan laki-laki Cuma ada dua Jadi kalau laki-laki Ya laki-laki Ya bukan perempuan Dan kalau dia perempuan Ya perempuan Bukan laki-laki Karena ini kemudian Yang kita sebutkan tadi Bahwa Menikah adalah sunnah Dan barang siapa yang tidak mau menikah Ya menolak pernikahan Ya Bukan yang belum mendapat jodoh Ceritanya kalau belum mendapat jodoh Ceritanya lain Tapi yang tidak mau menikah Itu falisamin Atau menolak Sarian pernikahan itu Adalah falisamin Bukan dari kalangan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton